Selamat pagi Om Peter Pagi Om Peter, saya dari Tribun Forest, bisa cerita-cerita sedikit Om Peter, Om Peter ini kan sudah lama jadi tukang Om Peter sendiri tinggal di mana Ketuaun ya Kalau kerja sebagai tukang sudah berapa lama Sekitar 20 tahun Jadi Om Peter sudah jadi tukang, belajar tukang dari siapa, dari orang tua Om Peter sekarang tinggal di Kota Uneng Anak berapa Om Peter? Tiga orang Mereka semua sudah sekolah Yang pertama Sudah kuliah Kuliah di Unipa, semester Semester 7 Yang kedua Kuliah di Akbar Yang ketiga Yang ketiga SMP Berarti Om Peter ini Sejak 20 tahun ini Bekerja sampai menikah Itu sebagai tukang Lalu Membiayai Anak-anak sekolah ini Dari Bekerjaan sebagai tukang Om Peter Ini Om Peter ini Hanya Bisa ceritakan Maksudnya tukang ini Tukang bangunan Atau pernah kerja Sebagai tukang kerja Di proyek Ini cara Kalau di proyek Paling tinggi tukang bangunan Rumah pribadi Oh rumah pribadi Jadi Om Peter itu Orang Panggil Untuk kerja Misalnya kerja rumah Fondasi sampai Atap Kalau biayanya itu Tergantung Tergantung Bangunan besar kecilnya Jadi ada Biayanya Fondasi sendiri Pasang tembok sendiri Pasang tembok sendiri Atap sendiri Jadi itu biayanya itu Tergantung Sepakat Om Peter Dengan Tuan rumah Pemilik rumah Om Peter sendiri Atau ada pakai Buru Ada pakai Kalau bangunan besar Penelitian tukang pakai Tiga orang Tiga orang Buru tiga Nah buru itu Dibayanya dari Saya sendiri Oh Om Peter Dari hasil yang Borongan tadi Om Peter Sudah lama jadi tukang Mungkin ada pengalaman Pengalaman Jadi jadi tukang Gak ada hal-hal yang Menarik Teknik Om Peter Memilih pekerjaan Sebagai tukang Soalnya tukang ini Kan dari orang tua Jadi Om Peter ini Pake sebagai tukang Lalu Bisa Kebiayaan anak Dari Dengan hasil kerja Ini Anak-anak Dan semua Sekarang sudah Satu kuliah Satu kuliah lagi Yang satu yang Mau SMP SMP Begitu Om Peter Jadi Jadi tukang ini Karena dari orang tua Orang tua Ajar Lalu Om Peter Lalu lanjut Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.